Hai, selamat datang di channelku dan di video kali ini aku akan mencoba bertahan hidup 100 hari di Minecraft Survival and Only. Untuk objektif kali ini, aku akan membunuh naga, kembali ke overworld, dan membangun peradaban di tempat ini. Untuk itu, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Di hari ke-1 sampai ke-5, aku melakukan perjalanan pertamaku dengan mengumpulkan Chorus Fruit. Lalu aku melanjutkan perjalananku lagi dan menemukan NCT di dekat tempatku. Dan aku ditembaki oleh Shulker, karena aku kesal langsung aku datangi dan kupukul kepalanya sampai peang. Aku ditembaki lagi dan aku mendatanginya lagi dan kupukul lagi dia sampai-sampai kepalanya pusing tujuh keliling. Dia menghilang dan masuk ke dalam, lalu aku pukul terus-pukul terus dan aku akhirnya mendapatkan Archipend Monster Hunter. Aku pergi menuju ke atas dan ditembaki oleh Shulker-Shulker lagi. Dan aku pun kena tembakan dan terbang. Aku pun langsung menuju peti dan ku ambil barang-barang yang di dalam, lalu aku langsung teleport keluar dengan Chorus Fruit. Dan aku selamat. Ku lanjutkan lagi perjalananku dan aku sekarang mendapatkan Pick X dan aku bisa mengambil beberapa endstone di sini. Selanjutnya, aku langsung menuju kapal yang berada di dekat NCT tersebut. Aku langsung naik saja supaya tidak memakan waktu. Aku langsung masuk melalui jalan pintas yang sudah aku buat. Aku diadang oleh Shulker tapi tidak masalah dan aku mendapatkan pedang yang sangat GG. Aku pukul saja sampai Shulkernya pindah dan aku tidak peduli dan aku meriksa kotaknya lagi. Dan ku ambil lalu ku gunakan armornya dan aku periksa seperti satunya dan aku tidak lupa mengambil Elytra. Karena armorku sudah mempunyai, aku langsung masuk ke NCT lagi untuk memeriksa barang-barang yang tersisa yang ada di sini. Dan aku pun mendapatkan barang-barang yang luar biasa. Selanjutnya, aku membuat ruangan kotak dan aku menggunakan ini untuk membunuh Enderman dan untuk mendapatkan Ender Pearl. Aku melihat mata mereka dan mereka mendatangiku dengan hati ikhlas untuk dibunuh. Aku melanjutkan lagi perjalananku dan menggunakan Ender Pearl yang tadi ku dapatkan. Dan aku ketemu NCT lagi dan ku gunakan Elytra ku untuk menyeberang ke sana. Aku pun langsung masuk bar-barang aja ke dalam dan membunuh para Shulker yang ada di dalam sini. Ku lanjutkan dengan menghancurkan dan menggunduli NCT ini untuk mendapatkan bahan-bahan yang ku perlukan untuk membuat markas. Ku lanjutkan perjalananku lagi dan aku bertemu dengan NCT lagi yang ada kapalnya. Mantap sekali. Karena aku tidak yakin bisa selamat, aku langsung mengambil jalan pintas dan mengambilnya dari atas. Aku langsung masuk aja dan lalu mengambil CCC yang ada di dalam sini. Selanjutnya, aku gunakan Elytra ku untuk terbang dan menuju kapal. Lalu aku masuk saja dan membunuh Shulker yang ada di dalam sini. Namun dia mesti memberikan perlawanan dan aku tetap akan melawannya sampai dia mokat. Setelah itu, aku mengambil barang-barang yang ada di dalam sini. Setelah itu, aku mengambil beberapa obsidian dan tidak lupa juga mengambil kepala naga. Selanjutnya, aku pun mengambil bahan-bahan yang diperlukan di NCT ini untuk ku bangun markas. Di hari ke-6 sampai ke-9, aku berencana membuat markas di tempat ini. Aku membersihkan dulu lahannya supaya lebih lurus dan rata. Setelah itu, aku langsung membuat markasku dan aku membuat pilar pertamaku. Dan jadinya seperti ini. Aku lanjutkan lagi dengan membuat bagian atasnya. Dan aku berencana untuk membuat pilar ke atas. Dan jadinya seperti ini. Dan ku hiasi lagi bagian dalamnya dengan purpur block yang aku ambil dari NCT. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu, aku menambahkan kaca. Dan jadinya seperti ini. Kulanjutkan menutup langit-langitnya dan membuat jalan untuk menuju ke atas di sini. Kugunakan tangga. Dan kututup lagi langit-langitnya. Kututup lagi langit-langitnya. dan kutambahkan purpur pilar di depannya supaya terlihat lebih mantap setelah itu aku menambahkan purpur pilar dan juga glass untuk bagian atasnya supaya mendapatkan hiasan yang bagus dan aku juga menambahkan glass di bagian pintunya agar terlihat lebih ciamik di bagian dalamnya aku menaruh chest-chestku yang kudapatkan dari NCT dan aku menaruh barang-barangku dan juga memindahkan barang-barang yang sebelumnya aku taruh di luar aku menghias bagian dalamnya dengan purpur pilar agar terlihat lebih bagus walaupun cuma sedikit aku menambahkan bagian atasnya dengan menggunakan enrod agar lebih terang dan lebih bagus dan inilah hasilnya dan inilah markasku untuk sementara di hari ke-10 sampai ke-17 aku melanjutkan berpetualang lagi untuk mencari NCT dan aku akan melengkapi armorku dan senjataku untuk melawan ender dragon dan kembali ke overworld dan aku menemukan NCT lagi dan lalu aku langsung masuk saja ke NCT melalui jalan atas aku langsung membongkarnya dan melihat chest di dalamnya dan langsung aku ambil saja dan aku mendapatkan PKX dari Mending aku melanjutkan perjalananku lagi dan membunuh beberapa shulker yang ada di dalam sini aku melanjutkan perjalananku lagi dan aku menemukan NCT lagi yang berada dekat dengan NCT yang sebelumnya aku mengambil jalan pitas supaya aku bisa cepat sampai dan tidak banyak makan damage yang aku terima dan aku mengambil dan mendapatkan barang-barang yang istimewa dan aku juga mendapatkan armor yang cukup bagus aku melanjutkan dengan mengeksplore barang-barang yang ada di sini dan aku menemukan chest lagi dan aku mengambil barang-barang yang ada di sini aku melanjutkan lagi untuk mencari dan mengeksplore item-item yang ada di sini dan aku diajak gelut oleh para shulker yang ada di sini dan aku ditembaki terus sama mereka aku pun langsung menyikat mereka sampai tidak bersisa setelah shulkernya sudah koit semua aku mengambil item-item yang ada di sini beserta chestnya kulanjutkan lagi pencarianku dan bergelut lagi dengan para shulker aku bertahan dari tembak-tembakan mereka dan sampailah ke atas aku langsung mengambil barang-barang dan menutupinya dengan endstone supaya aku merasa aman tanpa basa-basi lagi aku langsung menjara item-item yang ada di dalam chest kulanjutkan petualanganku dengan sangat jauh dan aku menemukan lagi NCT mantap aku langsung masuk saja dan bergelut lagi dengan para shulker-shulker yang ada di sini setelah selesai aku pun langsung mengambil item seperti biasanya dan aku meneruskan lagi berpetualang mencari item dan mendapatkan lagi dan bergelut lagi dengan para shulker-shulker keparat ini setelah semua shulker habis aku langsung menjara item seperti biasa setelah itu aku langsung lanjut menuju kapal dan aku langsung bergelut lagi dengan shulker dan mengambil barang-barang yang ada di dalam sini dan mendapatkan barang yang sangat istimewa mantap sekali langsung aku ambil elitranya lagi dan aku pun pulang dengan hati gembira dan senang lalala ye 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 di hari ke-18 sampai 20 aku berencana untuk mengalahkan ender dragon dan kembali ke overworld dan aku sudah sampai ke tempat ender dragon dan aku langsung aja tancap gas menghancurkan kristal-kristal yang ada di atas aku menggunakan terbang elitra ku untuk menghancurkannya karena aku tidak memiliki panah setelah semua kristalnya hancur aku pun langsung menyikat si dragon tersebut karena aku memiliki equipment yang sangat mempunyi ender dragon tidak ada apa-apanya lagi dan bila aku terlempar aku menggunakan elitra dan juga coro spurtku aku langsung tancap gas dan mendekatinya lagi dan memukul kepalanya sampai dia pusing tujuh keliling dan inilah pukulan terakhir ku untuk mengalahkan dia dan aku bersiap-siap untuk memukulnya dan inilah hasilnya dan aku sudah mengalahkan ender dragon dengan mudah mentah dan aku tidak lupa juga mengambil xpxp yang ada disini dan juga mengambil dragon eggnya dan saatnya aku kembali ke overworld dan akhirnya aku kembali juga ke overworld dan aku merasa seperti lama sekali sudah berada di the end akhirnya aku bisa melihat matahari dan inilah tempat pertama kali aku masuk ke end dan aku masukkan sapi-sapi untuk ku ternakan di markasku di the end aku menemukan villager outpost dan aku langsung pergi aja dan membantai semua villager yang ada disini dan aku tidak lupa mengambil chest yang ada disini dan ini adalah beberapa seed untuk ku tanam selanjutnya aku mengambil beberapa der disini untuk nantinya ku tanami tanaman-tanaman dan juga pohon-pohon aku juga menemukan sugarcane disini dan aku langsung saja ambil dan juga aku mengambil beberapa waklok disini dan menunggu samplingnya jatuh dan nantinya akan ku tumbuhkan di the end dan aku pun kembali menuju markasku dan aku ditunggui oleh sapi-sapi yang tadinya aku masukkan ke dalam sini aku pagari supaya mereka tidak jatuh dan aku tinggalin mereka dan aku pun kembali ke markas sesampainya di markas aku pun langsung menanam sampling yang sudah aku dapatkan tadi di overworld di hari ke 21 sampai 24 aku kembali lagi ke overworld untuk mengumpulkan beberapa bahan-bahan yaitu biji-bijian dan juga mengambil sampling lagi dan aku juga mengambil beberapa batu dan juga mengambil air untuk tanamanku nantinya dan sedikit aku berjalan lalu aku menemukan sebuah kajaiban yaitu aku mendapatkan pink sheep dan aku pun langsung bernyanyi dan aku langsung membawa pink sheep tersebut ke dalam di end sesampainya di markas aku pun langsung menanam tanaman-tanamanku dan juga memasang beberapa dirt agar terlihat seperti overworld dan aku juga memberikan air dan juga menanam tebu di sana dan inilah hasilnya sudah terlihat sedikit seperti overworld di hari ke 25 sampai 34 aku membuat proyek jalan untuk memindahkan para sapi-sapiku proyek kali ini memakan waktu yang sangat lama dikarenakan jarak antara portal dan juga rumahku sangat jauh sekitar 2000 blok makanya aku singkat saja videonya supaya tidak berlama-lama dan tidak panjang generasi videonya sampai jalannya terhubung ke markasku setelah jembatannya jadi aku pun langsung mengeluarkan para ternak-ternakku dan akan kubawa ke markas akan tetapi ada kesalahan yang telah kubuat yaitu jalannya terlalu sempit dan akhirnya binatangnya jatuh satu persatu dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat pagar tapi aku menjentuhkan enderman dulu sebagai tumbal dan inilah pagarnya dan memakan waktu yang cukup lama juga dan membutuhkan resort yang sangat banyak dan akhirnya aku bisa membinakan binatang-binatangku yang tadi masih tersisa di belakang dan kubawa mereka ke markasku dan sisa binatang tadi yang masih hidup karena tidak jatuh dan masih bertahan dan akhirnya aku pun berhasil membawa mereka ke markasku untuk kita ternak lalu kubuatkan kandang sementara supaya mereka tidak lari kesana kemari di hari ke-34 aku pun memperbesar lahanku supaya aku bisa menanam lebih banyak lagi dan aku bisa memberikan makanan kepada ternak-ternakku di hari ke-35 sampai ke-41 aku berencana untuk memperluas markasku dan aku membuat dasarnya dengan bentuk plus supaya aku dapat lingkaran yang sangat mantap aku berencana membuat markasku menjadi lebih megah dan lebih keren nantinya dan aku telah menyelesaikan keempat sisinya dengan berbentuk plus setelah dasarnya sudah jadi aku pun langsung pergi beberapa blok ke atas dan membuat bentuk lingkaran ini videonya aku percepat saja agar tidak memakan waktu dan aku juga belum terbiasa untuk membuat lingkaran yang sangat besar aku banyak melakukan kesalahan disini dan banyak melakukan rekonstruksi ulang karena aku memang belum terbiasa untuk membuat lingkaran yang sangat besar dan akhirnya lingkarannya pun jadi di hari ke-42 sampai ke-47 aku kembali lagi ke overworld dan lalu dihadang oleh para villager yang menungguku disana aku langsung membantai mereka dan aku juga dikejar-kejar oleh phantom karena aku tidak pernah tidur sama sekali aku langsung menghabisi para villager-villager tersebut dan kabur aku lanjutkan perjalananku untuk mencari villager dan juga mineshaft dan aku berkeliling-keliling dan menghabiskan waktu yang lumayan lama juga dan akhirnya aku mendapatkan dessert temple disini dan aku pun langsung memeriksa ke dalam dan siapa tahu dapat barang-barang yang bagus dan isinya ya lumayanlah dapat golden apple 1 dan aku pun mengambil TNT siapa tahu berguna nantinya melanjutkan lagi perjalananku dan akhirnya aku menemukan villager juga tapi aku melihat disini ada portal rusak lalu aku memeriksa nya dan mendapatkan barang yang cukup bagus juga aku teruskan lagi dan akhirnya aku sampai juga di villager lalu aku mengambil haybell nya dan aku iseng-iseng pergi dan melihat goa-goa yang ada disini aku pun masuk ke dalam dan menuju ke bawah goa ini dan aku juga mengambil beberapa iron untuk nantinya akan kugunakan untuk membuat rel setelah berjalan cukup lama ternyata aku menemukan mindset di dalam sini mantap sekali aku langsung terobos saja dan masuk ke dalam karena armor ku juga cukup mempunyi aku ambil rel-rel yang ada disini sampai tidak bersisa dan aku mengambil iron-iron lagi untuk nanti menjadi tambahanku untuk membuat rel aku masuk lagi ke lebih dalam dan tiba-tiba aku ditunggui oleh si creeper namun dia tidak bisa bergerak lalu aku pukul saya dan dia meledak aku melanjutkan lagi perjalanan ku dan mengambil rel-rel yang ada disini dan aku menemukan peti yang isinya lumayan lah dapet name tag dan aku juga menemukan spider spawner disini lalu aku kasih torch agar mereka tidak keluar lagi karena aku takut spider spawn dan juga aku kena racunnya aku berjalan lagi dan aku menemukan peti lagi dan isinya ya begitulah dan aku tidak lupa lagi mengambil rel-rel yang ada disini aku masuk lebih dalam lagi dan aku menemukan peti lagi aku masuk lebih dalam lagi dan aku menemukan sclatan spawner dan aku menutupnya lagi dengan torch supaya mereka tidak keluar dan aku meriksa petinya dan isinya ya begitulah setelah puas menjelajah aku pun langsung balik ke rumah di perjalanan pulang aku tidak lupa memasang rel-rel yang tadi sudah aku dapatkan di hari ke-48 aku kembali lagi ke overworld dan mengambil beberapa dirt disini supaya aku bisa menaruh nanam-nanam lagi dan memperluas wilayahku aku memasang tanah-tanah tersebut dan langsung aja aku perluas wilayahku dan aku taruh torch agar dirtnya berubah menjadi grass block di hari ke-49 sampai 5-6 aku akan memulai proyekku untuk memindahkan villager dari overworld ke markasku dan pertama aku mengambil obsidian untuk aku bisa pergi ke nether selanjutnya aku membuat portal di depan pintu masuk menuju di end dan aku masuk ke nether tersebut aku simpan koordinatnya lalu aku kembali lagi ke overworld selanjutnya aku menuju ke desa lagi lalu membuat portal lagi yang akan kusambungkan nantinya di pintu menuju di end dan aku masuk ke dalam nether tersebut selanjutnya aku pun langsung memasang rel-rel kereta api ini agar tersambung dari portal di village sampai portal di pintu masuk di end setelah rel-rel yang tersambung aku pun langsung memindahkan villagernya namun villagernya sangat cepat karena menggunakan power rel aku pun tidak bisa mengejarnya dan aku sampai dan aku langsung memukul minecartnya dan dia keluar dan aku pun langsung masuk di end dan voilat dia sudah ada disini lalu aku pindahkan lagi dia dan langsung ku bawa dia kesana tapi aku diganggu oleh enderman tapi tidak semasalah karena aku sudah tidak takut lagi dengan mereka aku membawa villager-villagerku dengan cara mendorong-dorong mereka saja sampai di markasku aku terus mendorong-mendorong mereka dan akhirnya sampai juga di markas mantap sesampainya di markas aku langsung membuat rumah untuk mereka berdua in the hoyan dan aku membuat rumahnya dari kaca-kaca di atasnya agar aku bisa ngintip-ngintip sedikit dan aku juga memasang grass disini supaya aku bisa buat nanam-nanam carrot disini dan aku juga menaruh tiga tempat tidur disini dan yap aku akhirnya memberikan dia carrot supaya dia bisa cepat in the hoy ayo berkembang biaklah buat aku kaya di hari kelima puluh tujuh aku pun ngebolang lagi untuk mencari pur-pur blok yang banyak karena aku memiliki proyek untuk memperindah markasku lagi dan menyelesaikan tower dan juga tiang-tiang lingkaranku aku pun mengambil pur-pur blok sangat banyak supaya aku tidak bolak-balik lagi dan aku pun kembali ke rumah di hari kelima puluh delapan sampai enam enam aku membuat lingkaran lagi yang agak kecil di keempat sisi tower ini dan inilah hasilnya aku perlihatkan sambil terbang setelah itu aku menaruh lava disini supaya ada penerangan dan jadinya seperti ini nih dan aku menaruhnya di keempat sisi yang sama karena Elytra aku mau pecah aku pun langsung memperbaikkan dengan menggabungkan dengan Elytra yang aku dapat sebelumnya dan kulanjutkan lagi pembangunanku kali ini jembatannya aku berikan pur-pur supaya lebih mantap dan hasilnya seperti ini kalian bisa lihat tampak lebih bagus bukan dan aku pun sedikit mengubah kandang hewan-hewanku supaya terlihat lebih bagus dan hasilnya seperti ini lumayan di hari ke 67 sampai 68 aku membuat tempat untuk trading villager dan aku membuatnya di bawah tanah supaya lebih enak dan lebih hemat aku memasukkan villager-villagernya dengan cara mendorong-dorongnya sampai nikmat ini sangat susah karena villagernya sangat melawan tapi aku biasa berhasil juga dan aku juga mencari buku-buku yang bagus disini semoga aku mendapatkan buku-buku yang menarik dan aku menggaca-gaca terus seperti menggaca Kinder Joy dan aku juga trading saham dengan para villagerku dengan menukarkan keret-keret dan juga potetoku di hari ke-69 sampai ke-73 aku melakukan petualang lagi untuk mencari kitab suci hehehe bukan 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 untuk mencari pohon bukan kitab suci salah 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 kebanyakan nonton sunggokong aku terus mencari pohon-pohon lagi dengan tipu-tipu yang berbeda dan aku menemukan Dark Oak Lock mantap karena sudah mendapatkan barang yang ku mau aku pernah sumpulan dengan elitraku sesampainya di rumah aku pun langsung menanam pohon-pohonku dan menumbuhkannya aku juga menumbuhkan beberapa pohon oak dan juga menambahkan rumput-rumput di hari ke-74 sampai ke-83 aku melanjutkan pembangunanku lagi dan kali ini aku akan membuat tempat untuk menaruh bikonku aku membuatnya agak tinggi dan membuat lingkaran yang agak kecil lalu ku sambung dengan membuat tangga sampai ke lingkaran yang di bawah ku berhiasan di sampingnya dengan pure-pure stairs supaya lebih mantap dan di arah berlawanan aku juga memberikan pure-pure stairs supaya lebih cantik lagi nice karena bahan-bahanku habis aku pun kembali lagi ke NCT untuk mengambil beberapa blok dan aku mengambilnya sangat banyak supaya aku tidak kembali lagi dan aku mengambil beberapa yang jatuh-jatuh di bawah dan aku pun kembali lagi ke markas karena barang-barangku sudah full kulanjutkan lagi pembangunanku dan aku membuat tangga lagi di sisi lainnya dan inilah hasilnya cukup lumayan bagus dan memuaskan nice dan kulanjutkan lagi pembangunanku untuk menyambungkan dari lingkaran atas ke lingkaran bawah dengan pilar supaya terlihat lebih mantap dan lebih bagus dan aku menghiasnya sedikit untuk bagian depan pilarnya dan aku membuat pilar di sisi lainnya mantap kulanjutkan dengan membuat pagar di samping-samping sini supaya aku tidak jatuh dan aku membuatnya dengan pure-pure block aku menambahkan tiang-tiang lagi supaya lebih bagus aku kembali ke overworld dan mengambil beberapa pasir disini supaya aku bisa membuat kaca setelah itu aku kembali ke D&N dan langsung membakar pasir-pasir yang sudah aku ambil tadi di overworld setelah itu langsung saja aku pasang kaca-kaca tersebut dan selesai sudah aku pasang semua kacanya mantap di hari ke-84 sampai 87 aku kembali ke Nether dan mengumpulkan Glow Dust dan aku juga mengumpulkan beberapa gold igot disini nantinya akan aku buat menjadi gold block untuk menaruh beacon dan tetap sengaja aku menemukan fortress di dekat sini aku langsung memasuki dan langsung bertarung melawan blaze-blaze yang ada disini setelah itu aku melanjutkan penjelajahanku lagi dan aku berencana untuk mengumpulkan Wither Skleton School aku pun banyak membunuh Wither Skleton dan akhirnya aku mendapatkan satu mantap aku meneruskan lagi dan mendapatkan diamond lumayan aku lanjutkan lagi penjelajahanku di fortress ini dan membunuh banyak Wither Skleton untuk mendapatkan Wither Skleton School lagi disini aku sangat kerepotan karena aku dikroyok oleh 3 Wither Skleton dan juga lava slime tapi tidak apa-apa karena aku berhasil mengalahkannya dan akhirnya aku mendapatkan 3 Wither Skleton School dan aku pun langsung pulang ke rumah dengan hati yang gembira setelah sampai di rumah aku pun langsung bergegas dan langsung memasang glow dust yang sudah aku dapatkan tadi di nether dan jadilah seperti ini terang benderang mantap di hari ke-88 aku pun kembali ke cover mode dan mengumpulkan beberapa blok-blok yang dapat dari laut di hari ke-89 aku pun kembali ke nether dan tanpa sengaja menemukan pos ronda babi dan aku memutuskan untuk memeriksanya aku masuk ke dalam dan memeriksa beberapa peti-peti yang ada disini dan aku mendapatkan hal-hal yang bagus aku pun langsung masuk lagi dan langsung menuju tempat utama dan mendapatkan barang-barang yang lumayan dan aku tidak lupa juga mengambil blok-bloknya supaya nanti akan kujadikan untuk menaruh beacon ku di hari ke-90 aku kembali ke markasku dan memasang beberapa blok yang sudah kudapatkan di lautan dan hasilnya bagus juga selanjutnya aku ke tempat ender dragon dan mengambil beberapa obsidian untuk kubuat menjebak wither aku pun langsung membuat tempat untuk menjebak withernya dan langsung kututupi dengan obsidian supaya lebih kuat dan aku pun langsung membuat ritual untuk membangunkan wither dan withernya muncul juga dan aku menunggu dia sampai penudaranya dan aku pukul-pukul dari dekat saja supaya lebih cepat matenya dan akhirnya withernya pun metong setelah sampai di markas aku pun langsung mengupgrade tempat enchant ku dan menge-enchant beberapa perlengkapanku setelah itu aku pun langsung menggunakan kampaku untuk mengambil kayu yang nantinya akan kujadikan stick untuk ditukarkan dengan emerald aku pun menukarkan banyak sekali stick dan mendapatkan banyak emerald yang nanti akan kujadikan blok emerald dari ke-91 sampai ke-92 aku pun kembali ke overworld untuk mining-mining is life setelah capek mining-mining is life aku pun keluar dan lalu menemukan axeloto langsung aja aku ambil axeloto imut-imut marmut ini dengan menggunakan emberku gara-gara ngejarin axeloto aku sampai lupa kalau nafasku habis aku pun langsung menggali supaya aku bisa bernafas aku melihat axeloto lagi di depanku dan aku langsung mengambil aja setelah itu aku pun langsung balik ke markas setelah sampai di markas aku pun langsung membuat tempat untuk menaruh beacon ku aku menaruh di tengah-tengah lingkaranku supaya terlihat lebih keren aku langsung menaruh blok-blok yang sudah kusediakan aku mencampurnya saja karena blok-blokku tidak cukup dan akhirnya piramidanya berhasil kubuat walaupun berantakan lalu aku pasang beacon ku dan voiler dan aku pun langsung mengaktifkannya mintit di hari ke-93 sampai 98 disini aku membuat tower di keempat sisi namun aku membuatnya cuma satu karena aku sudah tidak memiliki waktu yang cukup aku ngebut ngebikinnya karena waktuku memang benar-benar sangat sempit video towernya aku persingkat-singkat saja supaya tidak lama durasinya setelah bagian luar selesai aku pun langsung membuat lantainya aku membuat lantainya dari deorit dan di bagian tengahnya aku menggunakan smooth deep plate supaya lebih bagus lagi dan kita lihat lumayan dan inilah hasilnya lumayan keren kan tuh kalian bisa lihat dari jauh seperti itulah hasilnya aku lanjutkan lagi di bagian dalamnya untuk membuat tangga supaya aku bisa membuat akses untuk pergi ke atas aku membuatnya sangat berantakan karena aku tidak bisa membuat tangga yang lebih rapi lagi nah ini sudah terlihat bagus dan aku juga menambahkan stairs supaya lebih enak naiknya aku rapiin sedikit supaya terlihat lebih enak dilihatnya dan ya sudah jadi lumayan setelah itu aku membuat dinding di jembatan penghubung supaya kita melewatinya tidak jatuh aku membuatnya dengan pure pure pilar supaya terlihat lebih bagus dan lebih terlihat seperti di N dan kutambahkan N stone wall supaya terlihat lebih bagus lagi dan selesai setelah itu kutambahkan juga glow stone di bawah sini supaya terlihat lebih terang dan selesai aku pun langsung terbang dan melihat hasilnya dari atas mantap lumayan di di hari ke 99 aku membuat danau lagi yang lebih besar dan lebih luas lagi untuk tempat exolotku dan ketumbuhi kerumputan biar terlihat lebih nyata dan inilah hasilnya lumayan dan selanjutnya aku langsung membuat batu supaya terlihat lebih kelihatan seperti overworld walaupun batu yang kubuat sangat acak-acakan dan aku juga menambahkan pedang disini wow setelah itu kuganti dengan beberapa stone dengan endercyte dan juga cobble stone supaya terlihat lebih keren aku coba menggunakan shader dan melihat markasku seperti apa aku melihat dengan cara terbang dan kulihat sangat beautiful mantap sekali wow 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 dengan lampu-lampu disana dan penerangan-penerangan lainnya markasku mantap sekali walaupun belum selesai sangat puas aku dengan hasil yang kukerjakan selanjutnya sambil aku menunggu di hari ke-100 aku pun memperbaiki kandang ternakku aku pun memperbaiki dengan seadanya pokoknya desainnya sembarang saja ini langsung terlintas di benakku dan langsung kubuat saja jadi kalau jelek maafkanlah dan aku buat yang ngasal-ngasal saja dan akhirnya kandangnya pun jadi dan tanpa terasa ternyata sudah hari ke-100 sungguh hari-hari yang melelahkan di DN ini dari tidak ada apa-apanya sekarang menjadi ada apa-apanya mantap sekali teman-teman inilah petualanganku di 100 hari di DN only dan aku bisa bertahan tanpa mati satu kalipun dan jangan lupa kalian subscribe channel ini dan dukung terus supaya aku semakin semangat upload videonya untuk kalian semuanya oke teman-teman sebelum aku berpisah dengan kalian aku terbang dulu dan melihat lagi desaku atau markasku dari atas langit wih mantap sekali inilah hasil yang kukerjakan selama 100 hari di DN ini walaupun hasilnya belum selesai semua 100% tapi ini sudah cukup menyenanganku mudahan aku bisa terusin lagi di DN only ini bila like kalian banyak mungkin aku akan meneruskannya lagi dan akhirnya aku pun turun di depan pedang Excalibur yang sudah aku buat nah teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye teman-teman teman-teman